Intro Resimen Infantri ke-442 Amerika Serikat yang mendapat banyak penghargaan Hai, Halo Kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Resimen Infantri ke-442 merupakan salah satu unit infantri yang berada dalam naungan Angkatan Darat Amerika Serikat Resimen ini terkenal akan sejarahnya yang mana hampir seluruh pasukannya merupakan generasi keturunan Jepang yang turut serta dalam Perang Dunia Kedua Mereka disebut Nisei atau warga negara generasi kedua yang lahir di Amerika Serikat Walau infantri ini sepenuhnya berada dalam lingkup pasukan cadangan Amerika, namun nyatanya memiliki peranan yang sangat penting lho, Kak Mulai bertempur pada tahun 1944, Resimen-442 telah turut serta dalam teater Eropa, khususnya di Italia, Perancis Selatan, dan Jerman Pasca peristiwa Pearl Harbor, para Nisei yang tergabung dalam satuan tersebut awalnya dikategorikan sebagai musuh asing Oleh karena itu, mereka sering dikucilkan saat perang tengah berkecamuk Agak tetapi, pemuda-pemuda Nisei ternyata sangat ingin melawan kekuatan pasis Akhirnya, Angkatan Darat berinisiatif untuk membentuk suatu unit militer yang anggotanya terdiri dari Nisei Unit militer pertama di mana Nisei tergabung adalah Batalion ke-100 yang merupakan bagian dari Garda Nasional Hawaii Dengan semboyan, remember Pearl Harbor, Batalion ke-100 dikirim ke Camp McChoy untuk mengikuti pelatihan tempur untuk pindah ke Camp Shelby untuk mendapatkan pelatihan tambahan Selanjutnya, Departemen Perang memutuskan untuk membentuk sebuah unit tempur sejenis Maka, pada tahun 1943, terbentuklah Resimen ke-442 yang merupakan gabungan relawan-relawan Nisei dan prajurit-prajurit Jepang, Amerika Resimen ini juga dikirim ke Camp Shelby untuk menjalani pelatihan tempur, Kak Resimen ke-442 yang terdiri dari 3 batalion, yakni Teknisi Tempur ke-232, Batalion Artillery ke-522, dan Opsir Kaukasia Mereka memiliki semboyan, Go for Brock, yang berarti mengambil segala resiko, memberikan segala sesuatu yang dimiliki Saat pertempuran, Resimen ke-442 ini pertama kali mendarat di pantai Anzio, Napoli pada 2 Juni 1944 Dua minggu kemudian, Batalion ke-100 dan Resimen ke-442 digabung menjadi satu kesatuan Batalion ke-100 kemudian menjadi Batalion pertama dalam Resimen ke-442 Pasukan gabungan itu dikenal sebagai Batalion Purple Heart Secara keseluruhan, sekitar 14.000 anggotanya mendapatkan 9.486 Purple Heart, 4.000 Bronze Star, 1.200 Oakleaf Cluster, plus Bronze Star, 560 Silver Star, 28 Oakleaf Cluster, plus Silver Star, 52 Distinct Service Cross, 15 Battlefield Commission, dan 23 Medal of Honor Salah satu misi yang populer yakni penyelamatan terhadap 211 anggota unit Texas yang ditembaki oleh Jerman di Perancis Selatan Misi tersebut dianggap sebagai legenda militer yang dikenal sebagai penyelamatan Batalion yang hilang Setelah tugas pendudukan pasca perang di Italia, para prajurit Resimen ke-442 yang pernah dicurigai sebagai pengkhianat karena asal-usulnya Mereka akhirnya pulang sebagai pahlawan pada Juli 1946 Bahkan nikah, Presiden Truman dalam sebuah upacara di Elif secara pribadi menyematkan penghargaan Presidensial Unit Citation Pada tahun 1946, Resimen ke-442 dinonaktifkan di Honolulu Tapi diaktifkan kembali pada tahun 1947 di United States Army Reserve Pada tahun 1968, mereka dikirim untuk mengisi reserve strategik dalam Perang Vietnam Sekarang, Batalion ke-100 merupakan satu-satunya unit infanteri di Army Reserve Markas Batalion ini terletak di Fort Scepter, Hawaii dengan subunit berbasis di Samoa, Amerika, Hilo, Saipan, dan Guam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!